Langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak, masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir Oke kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama ya Kalau udah pilih checklist Sekarang ke akhiran, klik tanda plus Masukin latar hitam, pilih tambah Nah video titik bitnya hapus, akhirannya hapus Latar hitam ini durasinya 6 detik ya Kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama Perbesar dulu layarnya sedikit aja Nah di titik bit yang pertama ini kembali dulu Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin satu foto, pilih tambah Durasinya sampai akhir latar hitamnya Kalau udah kalian bisa perbesar dulu fotonya Sedikit aja Setelah itu kalian bisa keatasin fotonya kayak gini Sampai habis Tapi harus lurus Patokannya garis biru di atas ya Oke kalau udah Di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap Titik bit kedua kasih keyframe Fotonya kebawahin sedikit aja Nah sampai kayak gini ya Di titik bit ketiga kasih keyframe tetap Titik bit keempat kasih keyframe fotonya ketengahin Sampai ada garis kayak gini ya Di titik bit yang kelima kasih keyframe tetap Titik bit keenam kasih keyframe fotonya kebawahin Kalau udah Di antara keyframe ke satu dan kedua Di tengahnya kasih grafik Keluar satu Terus di antara keyframe kedua dan ketiga Di tengahnya kasih grafik keluar satu Begitupun sampai akhir ya Di tengahnya tinggal kasih grafik keluar satu Pilih checklist Masih di titik bit yang pertama Kalian bisa tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Terus kalian bisa pilih edit Pilih pangkas Pilih 16 berbanding 9 Arahin ke kata bertemu di muka buku Kayak gini ya Pilih checklist Perbesar dulu kayak gini Kalau udah kalian bisa klik mentahannya Pilih kunci kroma Nanti kan ada yang bulatnya ya Kalian arahin ke warna hijaunya Kalau udah intensitas sama bayangannya Jadiin 100 Pilih checklist Durasinya samain kayak yang di atas ya Nah untuk cara editnya Ini sama kayak foto yang pertama Keatasin dulu mentahannya Di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Titik bit kedua Kasih keyframe mentahannya ke bawahin Titik bit ketiga Kasih keyframe tetap Titik bit keempat Kasih keyframe mentahannya ke bawahin Titik bit kelima Kasih keyframe tetap Titik bit keenam Kasih keyframe mentahannya ke bawahin Sama kayak tadi Di antara keyframe ke satu dan kedua Di tengahnya kasih grafik keluar satu Begitupun sampai akhir ya Pokoknya di tengahnya Tinggal kasih grafik keluar satu Oke kalau udah Sekarang kalian bisa Hitung dari titik bit yang pertama ya Nah di titik bit yang ketiga Pilih tambahkan overlay Masukin foto yang kedua Pilih tambah Perbesar dulu Terus fotonya keatasin Durasinya samain kayak yang di atas Kalau udah Di titik bit yang ketiga Kasih keyframe tetap Titik bit keempat Kasih keyframe fotonya ke bawahin Titik bit kelima Kasih keyframe tetap Titik bit keenam Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Kalau udah Sama kayak tadi Di antara keyframe-nya Di tengahnya itu Kasih grafik keluar satu Semua ya Oke kalau udah Sekarang kalian bisa Ke titik bit yang ketiga Pilih tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Sama kayak tadi Pilih edit Pilih pangkas Pilih 16 berbanding 9 Arahin ke kata Ku jatuh hati padamu Pilih checklist Pilih kunci kroma Arahin ke warna hijaunya Intensitas sama bayangannya 100 Pilih checklist Durasinya Samain kayak yang di atas Kalau udah Untuk cara editnya Sama kayak foto kedua Tadi ya Mentahannya ke atasin Di titik bit ketiga Kasih keyframe tetap Titik bit keempat Kasih keyframe Mentahannya ke bawahin Titik bit kelima Kasih keyframe tetap Titik bit keenam Kasih keyframe Mentahannya ke bawahin Kalau udah Sama kayak tadi Di antara keyframenya Di tengahnya itu Kasih grafik keluar satu ya Untuk overlay yang terakhir Di titik bit yang kelima Pilih tambahkan overlay Masukin foto yang ketiga Pilih tambah Perbesar dulu Terus ke atasin Durasinya sama kayak yang di atas ya Di titik bit kelima Kasih keyframe tetap Titik bit keenam Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Di antara keyframenya Kasih grafik keluar satu ya Masih di titik bit kelima Pilih tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Pilih edit Pilih edit Pilih pangkas Pilih pangkas Arahin ke kata Bukan tak na mengaku Pilih checklist Perbesar dulu Sama kayak tadi Pilih kunci kroma Arahin ke warna hijaunya Intensitas sama bayangannya 100 100 Pilih checklist Untuk cara editnya Sama kayak foto ketiga Di titik bit kelima Kasih keyframe tetap Mentahannya ke atasin Titik bit keenam Kasih keyframe Terus mentahannya Ke bawahin Kayak gini Sama kayak tadi Di antara keyframe nya Kasih grafik keluar satu Pilih checklist Nah nanti untuk sementara Hasilnya kayak gini ya Oke langsung aja Klik tanda plus Masukin satu foto Pilih tambah Durasinya sampai akhir soundnya Kalau udah perbesar fotonya sedikit aja Di titik bit ke dua Kasih keyframe tetap Titik bit ketiga Kasih keyframe Fotonya perbesar Nah di antara keyframe nya Di tengahnya Kasih grafik keluar satu Pilih checklist Sekarang kalian bisa Ke awal foto ini Pilih tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Sama kayak tadi Pilih edit Pilih pangkas Pilih 16 berbanding 9 Arahin ke senyumu Pilih checklist Sama kayak tadi Pilih kunci chroma ya Durasinya sampai akhir sound Kebawahin dulu Terus perkecil ya Mentahannya Di titik bit kedua Kasih keyframe tetap Titik bit ketiga Kasih keyframe Mentahannya perbesar sedikit aja Jangan lupa Kasih grafik keluar satu Pilih checklist Sekarang di titik bit yang kedua Pilih tambahkan overlay Masukin mentahannya Pilih tambah Sama kayak tadi ya Pilih edit Pilih pangkas Arahin ke menawan Pilih checklist Durasinya sampai akhir soundnya Jangan lupa Pilih kunci chroma ya Terus kebawahin Terus kebawahin Mentahannya Kalau udah Di titik bit yang kedua Kasih keyframe tetap Titik bit ketiga Kasih keyframe Mentahannya perbesar sedikit aja Jangan lupa Kasih grafik keluar satu Pilih checklist Sekarang kalian bisa Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Pilih checklist Nah sekarang di titik bit yang ketiga Pilih tambahkan overlay Masukin latar hitamnya Pilih tambah Perbesar dulu Durasinya samain Kayak yang di atas Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya full in Pilih checklist Sekarang kita tambahin efeknya Kalian bisa Ke akhir mentahan Warna hitam ini Nah disini Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih guncang Pilih checklist Durasinya Sampai awal foto ini Pilih sesuaikan Kecepatannya 20 Intensitasnya 15 Pilih checklist Sekarang ke awalan Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Kebawahin dulu Durasinya Sampai akhir audionya ya Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Pilih checklist Masih di awalan Kalian pilih efek video Pilih dasar Pilih vinyet Pilih checklist Kebawahin dulu Durasinya sampai akhir Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Yang terakhir Yang terakhir Klik efek guncang Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal save aja Segitu dulu tutorial dari aku Pilih Pilih Pilih